Intro Bayang-bayang sangsi Ronaldo, CR7 menyingkir sementara dari Alnasar Pemain bintang Alnasar, Ronaldo menjalani pekan ini dengan perasaan tak menentu Ronaldo gagal membawa Alnasar mengalahkan musuh pembuyutan mereka Al-Hilal di Piala Super Arab Saudi Tak cuma itu, Nes Tapa yang ditanggung seorang Ronaldo CR7 juga harus merasakan pahitnya diusir dari lapangan saat menghadapi Al-Hilal Sebagaimana diketahui, Ronaldo mendapat kartu merah pada menit ke-88 Dua kartu kuning yang didapatkannya membuat dirinya tak bisa menemani perjuangan Alnasar secara penuh Kesedihan yang dirasakan Ronaldo tak berhenti di situ Ia juga menghadapi bayang-bayang sangsi akibat kartu merah yang didapat Sangsi itu membuat Ronaldo berpotensi menyingkir dari skuad Alnasar untuk sementara Dikutip dari Marka, ia disebut-sebut akan mendapatkan sangsi larangan bertanding selama dua kali Potensi sangsi itu akan membuat Ronaldo absen di dua laga Alnasar di Liga Arab Saudi Ia bakal absen saat Alnasar menghadapi Al-Feyha pada 19 April 2024 Satu lagi lainnya adalah saat Alnasar menghadapi Al-Khalic pada 28 April 2024 Potensi sangsi yang didapatkan Ronaldo tak hanya itu Ia juga bisa mendapatkan denda finansial akibat ulahnya di Liga melawan Al-Hilal Di sisi lain, FA Saudi sengaja menjatuhkan karir Ronaldo di Saudi Padahal Ronaldo sudah mengharungkan Liga Saudi Ia harus tahu peraturan tak adil ini Melihat bobroknya Liga Arab Saudi yang hanya ingin melindungi satu klub yang penuh dengan kecorangan Ini seperti membuktikan FA Saudi tidak ingin Ronaldo dan klubnya menang Dan melakukan berbagai cara agar Alnasar dan Ronaldo kalah Ronaldo beri syarat gila ke Arab jika ingin bertahan di Liga Saudi Menggunakan berbagai cara mungkin itu yang akan dilakukan Arab Saudi untuk mempertahankan Ronaldo Apalagi, Ronaldo terancam akan meninggalkan Arab Saudi Bahkan beberapa klub Eropa sudah siap mengantri untuk tanda tangan Ronaldo dan menyambutnya Ronaldo disebut bisa meninggalkan klub kaya raya Arab Saudi Al-Nasar Pada akhir musim ini setelah perlakuan tak adil oleh Arab hingga wasitnya Ronaldo memiliki kontrak bersama Al-Nasar hingga 2025 mendatang setelah didatangkan pada Desember 2022 Kapten Timnas Portugal itu meminta tambahan tiga pemain top pada musim depan dikutip dari Al-Wem Tujuan tambahan tiga bintang tersebut tidak lain agar Al-Nasar bisa bersaing di kompetisi domestik dan tingkat antar klub Asia Memperebutkan trofi dan membasmi mafia-mafia Arab Saudi Selain demi berjuang meraih trofi, kekuatan baru itu juga dianggap jadi syarat Ronaldo bisa bertahan di Al-Nasar pada musim depan Selain itu, Ronaldo dalam kontrak barunya nanti akan memberikan syarat yang membuat Al-Hilal dan para wasit ketar-ketir Ia meminta untuk merubah kapasitas wasit yang selalu menguntungkan Al-Hilal dan merugikan Al-Nasar Selain itu, Ronaldo akan tegas menuntut keadilan wasit di setiap pertandingan Jika hal itu terjadi, maka dipastikan Al-Hilal akan ompong Klausul ini pernah diminta Ronaldo sebagai sarana syarat Ronaldo datang Dari mulai fasilitas olahraga, keuangannya semua dituruti Arab Bukan rahasia umum dan sudah bisa dipastikan oleh semua orang bahwa Ronaldo akan meminta Saudi Dana yang segar untuk merombak seluruh kualitas wasit yang akhir-akhir ini sangat meresahkan sekali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!